Kota Kudus Mendengar Kudus, mungkin di pikiran Anda langsung tertuju kepada dua tokoh penyebar agama Islam yang termasur di Pulau Jawa, yaitu Sunan Jafar Sodik dan Sunan Raden Umar Said. Namun ternyata, di Kota Kudus masih banyak tokoh penyebar agama Islam lainnya yang makam dan peninggalannya seperti Masjid Kuno masih bisa dikunjungi untuk ziarah. Seperti kegiatan ziarah yang dilakukan oleh Ustadz Mas Ruhan, sekaligus ahli ilmu spiritual dari Kudus. Yang pertama adalah Masjid Jami At-Taqwa, terletak di desa Loram Kulon, Jati, Kudus tepatnya. Didirikan pada tahun 1596-1597 Masai, pada masa peralihan Hindu-Buddha ke Islam. Masjid ini dibangun Chi Wiguan, seorang pengembara muslim dari Champa, Cina. Di masjid ini ada sebuah tradisi nganten mubeng di Masjid Wali. Tradisi ini mewajibkan para pengantin baru melewati pintu barat dan timur masjid yang berupa gapura klasik batu bata merah bercorak Hindu setelah melakukan prosesi ijarah kubul. Pada masa itu, karena banyaknya yang menikah, untuk mempersingkat waktu, maka Chi Wiguan berpetuah kepada para pengantin yang telah sah. Mengelilingi gapura, lalu akan didoakan dari depan masjid dan disaksikan oleh warga setempat. Tradisi nganten mubeng tersebut merupakan upaya mengingatkan dan menengatkan cikal bakal keluarga baru agar selalu dekat dengan Allah SWT. Selain masjid, ada juga makam yang bersejarah. Makam Syekh Abdul Karim, Desa Jepang Pakis, Jati Kudus. Syekh Abdul Karim merupakan tokoh pejuang Islam yang disebut Cikal Bakal, Desa Jepang Pakis. Syekh Abdul Karim adalah seorang ulama yang masih keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari Mesir, yang belajar pada Sunan Ampel selama 12 tahun dan didampingi oleh dua orang sahabatnya, yaitu Umar bin Hotok dari Lumajang dan Ibnu Abbas dari Mataram. Beliau juga belajar pada Sunan Muria selama tujuh tahun. Setelah Hatam belajar, beliau mengembara dan menyebarkan agama Islam dan sampailah beliau di Desa Jepang Pakis. Ada makam lagi yang dapat diziarahi, yaitu makam Bahdul Gati yang terletak di Loramwetan, Jati Kudus. Sebenarnya, masih banyak lagi makam-makam tokoh penyebar agama Islam di Kudus yang mungkin belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satu sebabnya adalah keterbatasan informasi dan saksi sejarah yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.